Cerita akan kita mulai. Boleh tepuk tangan untuk cerita Putri Salju. Aku jadi Putri Saljunya ya, A? Boleh gak sih? Gue baca aja ya. Ah, persik, Dewi persik. Putri Saljunya Rara. Dewi persik jadi temennya gotik aja penyihir jahat ya. Lu manpilih. Pada zaman dahulu kalah. Jadi aku yang bawain. Ya Allah, pada ngomong mulu nih pemain. Oke, aku jadi lanting apel. Silas, 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 dan action. Pada zaman dahulu kalah. Hiduplah seorang ratu jahat. Yang memiliki ilmu sihir di istana yang megah. Dia juga memiliki cermin ajaib yang bisa meramal. Dan menyampaikan kebenaran. Ihhihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih kok muka gue item banget ya cermin siapa yang paling cantik di dunia ini aku atau Irfan Hakim cantik tentu saja kamu tuanku tidak ada di dunia ini yang melebihi kecantikanku tidak ada dan tidak boleh ada wanita cantik selain aku sebenarnya sementara itu di sebuah rumah kecil di tengah hutan tumbuhlah gadis cantik berkulit putih seperti salju dan berbibir merah semerah darah bernama Putri Salju di rumah itu dia tinggal bersama para kurcaci Ayo kita bermain-main Aduh 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 Contohnya gitu Kok curcaci begitu sih Sang? Alham Caci Pak cacingan Agilan kenapa? Aduhu Agilan kenapa? Eh eh diam gak? Jangan sampe gue suntik sama ini. Suatu hari Sang Ratu Jahat bertanya lagi kepada cermin ajaib Tapi kali ini cermin ajaib menyebutkan kalau putri salju itu yang paling cantik cermin ajaib iya coba katakan kepadaku ratumu siapakah yang paling cantik di dunia ini yang paling cantik di dunia ini Putri salju karena di dunia ini satu-satunya yang paling cantik adalah saya tidak Putri salju lebih cantik darimu sekarang ku tugaskan kau mencari Putri salju itu kenapa kamu bilang Putri salju lebih cantik daripada saya ya lo mikir aja sendiri kemudian nenek sihir pun berangkat ke hutan mencari rumah Putri salju gue ditemani asistennya seorang kakek-kakek tua gini dibilang tua oke ditemani dia oke lanjut nih kita cari yuk nih eh kita kurcaci jalankan terus kurcaci ngapain kita meninggalkan saat itu kurcaci meminta izin kepada Putri salju untuk pergi ke hutan putri salju putri salju kami mohon izin kami ingin pergi ke hutan dan kurcaci yang paling bongsor pun ingin menunjukkan kalian menarinya di depan Putri salju ayo kawan ayo nari ayo 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 menunjukkan menunjukkan bahwa dia bisa salto dan koprol eh bunga bunga eh 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 lu 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 maksudnya gak usah pake ngumpet ayo salto koprol ngapain salto sama koprol centil banget lu kayak anak perawan aku gak bisa salto gak bisa koprol aku bisanya senam senam dan kurcaci bunga bunga pun memimpin senam pagi hari itu oke senam apa ayo teman ikut senam satu dua tiga empat satu dua tiga empat selesai sudah kurcaci pergi ke hutan ini yang kut ini agak kaku nih karena kurcaci agak kaku gue lebih dulu oke kurcaci pergi ke hutan ayo teman-teman kita mencari Osor hey yah yah Tinggallah Putri Saju sendiri Di hampiri nenek sihir dan kakek tua Siapa kamu? Aku Aku Putri Saju Kamu Putri Saju? Iya, nenek sihir Inilah Putri Saju yang kau cari Dia Putri Saju, lebih cantik saya dong Diberikanlah apel kepada Putri Saju Apel yang tengah, yang ada kuningnya Teteh, kasihin dong apelnya Kamu kakek Udah kakeknya masa teteh Ini, ini, ini Ini, yang ada kuningnya Putri Saju Kamu pasti, ntar dulu ini tongkatnya ngacang banget Terus ke atas Apa namanya, kamu makan ini Ini apa? Ini hafal untuk kamu, ini enak banget Hati-hati Putri Saju Hati-hati Putri Saju Silahkan Hati-hati makan Hati-hati Putri Saju Dan setelah apel digigit Tiba-tiba Putri Saju tertidur Terus gak gerowak, gak digigit Udah pura-pura Oh, palsu Oh, palsu Nih Putri Saju pun tertidur Tertidur Eh, 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 eh Sabin ambil habis Lu jadi yang kecaipu Abis ini, Dek Kesempatan Sempatan Abang ikut Tertidur Lu mau ngapain Udah jatuh aja, kayak biasa Pelan-pelan Jatuh biasa, pelan-pelan Nah Ya gitu, mau ngarahin Lagi pelan Hati-hati, orang pengarahin Siapa berdino ini? Eh Eh lu jangan siapet Tiba-tiba Penyihir pun tertawa Batuk Dan bersin Sekarang yang paling cantik di dunia ini adalah saya Ratu Kelapan Oke Dia pun pergi Gak akan beri salju yang tertidur Nek kita jual gadu-gadu lagi Yuuu Lojak apa? Datanglah Pangeran dari Madura Menggunakan bahasa Madura Dia berusaha membangunkan Putri Salju Putri Salju Cekle Bangun Cantik Ale Ale Putri Salju Ternyata Ternyata Lu jadi apa sih? Gagang Gagang Memang serem sih Ada gagang Pangeran pun mengelus Pipi Putri Salju Ini siapa? Putri Salju pun terbangun Kamu siapa? Aku Putri Salju Kamu kenapa tidur disini? Tadi Ada nenek sihir Yang memberikan aku sebuah apel Oh Bangunin dong yang mesra Dan akhirnya mereka pun hidup bahagia Akhirnya ya Ada tempat yang tepat untuk kata-kata itu Ada tempat yang tepat Oke Dan tamu undangan pun datang ke pelaminan Mengucapkan selamat kepada Putri Masa bono Masa bono Masa bono Masa bono Masa bono Terima kasih.